Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putri Ramendita Dengbarang bisa dipanggil Yune Dita Ceritanya gimana itu kok sampai ikut Yune 2021 dipaksa atau karena inisiatif sendiri atau bagaimana Ini jujur ya sebelumnya itu saya kalau ikut gini tuh agak ragu dan kurang pede Karena bukan dituntut ya disuruh sama orang tua ya suruhannya itu juga bagus sih ya Itu buat anaknya lah dan yaudah ikutlah pendaftaran Pendaftaran ini sempat agak bertengkar sama mama gara-gara ini soalnya Iya soalnya sebelumnya nggak pernah ikut pageant seperti ini Karena belum menyesuaikan dan pertanyaan Terus ya waktu itu ya udahlah ikut aja siapa tahu Beruntung lah dan dapat pengalaman Dan menang ternyata Iya Cek kaget juga sih Dan pendaftaran 1 udah mengumpulkan formulir dan sebagainya foto dan sebagainya Terus selanjut untuk tahap 1 ya Tahap 1 ya Itu didekan pol sih Di ruangan Di hadapkan 3 juri Betul sekali Ditanya macam-macam Ya udah lah ngomong yakin lah Dan lolos di tahap pertama Itu berarti ide pertama dari mamah ya Untuk ikut disarankan untuk ikut Kangi Uni 2021 Karena sebelumnya itu saya punya saudara putri Indonesia Jadi harus Ayu Pratiwi Oh ya Terus disuruh sama mamah ikutin jejak kakak-kakakmu Terus lolos di seleksi pertama Berarti sampai ini belum percaya diri di dunia kayak gini ya Betul Kalau di sekolah cuma berangkat pulang gitu aja Iya Kalau di kegiatan sekolah enggak pernah ikut Kegiatan sekolah itu saya lebih aktif di kegiatan luarnya Apa di seni atau di Kebetulan saya model Oh model ya cocok tuh Kalau model ikut kayak gini kan cocok tuh sebenarnya Iya Kenapa enggak percaya diri itu Karena sebelumnya kurang mentor soal public speaking Jadi harus berjalanin Oh gitu Tapi dengan ikut ini kan banyak Ya banyak pengalaman Pengalaman Public speaking nya juga di permak juga oleh tim Iya kan Itu Terus seleksi pertama kan sukses Seleksi kedua Apa yang dipersiapkan itu Dipersiapkan itu talent Kebetulan saya itu talentnya silat 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 Nari sama dance Semua ditampilkan Semua ditampilkan Terus tanggapan juri waktu itu Untuk tanggapan juri mengenai talent Untuk ekspresi bagus Semuanya bagus Eh Untuk yang nari kan kebetulan saya baru belajar kan Makanya kurang Nari apa waktu itu Itu nari Tenggul Oh nari tenggul yang ekspresi wajah juga Iya Tenggul Terus yang Yang pertengahan itu Silat Terus Lanjut Nari Remix Bali Papua dan sebagainya Oh Berarti pinter nari semuanya Iya lumayan 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 juga sih Setelah bakat ya Itu ada enggak Semisal Latihan khusus untuk itu memang ada semuanya Latihan sendiri Latihan sendiri Enggak Jadi mulai dari pertama persiapan itu saya sendiri Mereka Mereka Tengok Tengok Kak ngapain Enggak apa Mas di dalam aja Malu aku Enggak mau Enggak mau Deskripsi Sehingga ada tambahan Selain model Sampaian juga punya basic model Dan lain sebagainya Tentu Public speaking itu penting Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA 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 Negeri 4 Bujonegoro SMA 4 Bangga SMA 4 ini Baru kali ini SMA 4 Baru kali ini Kali ini dan juara Disambut SMA Iya Mencetak sejarah baru di SMA Oh gitu SMA datang langsung disambut Pak Putri Di sekolah Iya Tadi pagi sih barusan Oh tadi pagi Guru-guru mengucapkan Selamat Oh Sip Menjadi kebanggaan sekolah SMA yang depat Masjid itu Betul Tengah kota Samping Sebuah bank Iya Dan SMA ini Ya dikenal Banyak bakat lah Itu Selain di Apresiasi pihak sekolah Mana saja yang mengapresiasi Atas prestasi yang Diraih Keluarga besar sih Keluarga besar Mengucapkan selamat Ya Malam-malam mengucapkan selamat Dan lain sebagainya Teman-teman Ya Teman-teman juga Terus sama Alma Nenek saya Yang baru meninggal Agustus kemarin Sebelumnya itu Udah bilang gini Nek aku minta doanya ya Buat lomba ini Oh iya dok Putuku Sukses Oh Kata-kata terakhir itu Yang buat semangat lah Berarti neneknya sebelum Berarti sudah tahun Sampai daftar itu Ya sudah Ya Oh gitu ya Itu sebagai bentuk Doa Dorongan Oke Setelah melewati proses yang panjang Ya Latihan sendiri Ngomong dengan kata sendiri Terus latihan nari dan sebagainya Di grand final itu Apa yang Sampaian melakukan Itu kan grand final tentu Tekannya Luar biasa Betul Banyak Kompetisinya luar biasa Keruginya nambah Nambah Jadi mulai pertama Latihan grand final Latihan dance opening itu kan ada Q&A nya Pertama itu Q&A Menjawab Kayak kurang mentor gitu loh Jadi Panitia sudah kayak Ayo Dita kamu pasti bisa Sering baca buku ya Sering literasi Sudah baca Terus kata Panitia Ada peningkatan lah mulai dari situ Berarti ada Treatment khusus untuk peserta yang 10 Besar gitu ya Iya 10 besar ya Semua Semuanya Oh semuanya 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 Yang 30 Total Yang 30 15 pasang 15 pasang Itu ada treatment khusus untuk menghadapi grand final Itu berapa hari persiapan untuk grand final Grand final persiapan itu sebulan Sebulan Jadi mulai dari awal Oktober sampai akhir Sebulan awal ya Sebulan itu kita mulai dari Coreo ya Coreo Jens Seminggu Kalau nggak salah 2 minggu apa 3 minggu tuh Setelah itu Baru kita dikasih Q&A Setelah itu Setelah itu Setelah itu Ya akhir-akhir-akhir kita langsung pindah ke serbaguna Serbaguna untuk sebagai lokasi ya Ya Terus kita coba panggung malah dredek pisang Di gedus Apa di Sanggar Angling Dharma Udah Dik-dik-dik Tambah lagi Nyobain panggung serbaguna Besar ya Itu kan besar panggungnya Ya itu Pertama sekali sih Pertama Ini pengalaman lah untuk membentuk mental seorang juara lah Setelah itu kan ada Pilihan milian dari 30 mengerucut berapa? Ke 10 10 Terus mengerucut 6 Nah itu Suasananya bagaimana? Ya untuk Yang 10 besar itu Kayak Oh Ya udah lah Sepokok man legowo Mengalir aja lah Ya mengalir Kalau sudah Di puncaknya kan Ya udah Terima atau nggak Ya udah Lapang dada Saber Terus legowo lah Terus panggil 10 besar Oh iya maju Untuk pertanyaan Q&A Udah Sudah selesai Terus kita balik lagi Untuk pengambilan 6 besar Dan kayak Oh Nggak yakin ah Mungkin Ya lainnya lah Lainnya lah Lainnya sudah mentor-menter juga Eh Aku dipanggil dong Lolos di 6 besar Iya Itu pasangan ya? Iya pasangan Tapi kalau untuk 6 besar itu Apakah yang dipilih pasangannya atau sendiri-sendiri? Oh sendiri-sendiri Pasti individu Individu Iya Dan kebetulan pasangan ya? Iya Pasangan Luar biasa Jadi Dari awal sama kangeakes Sampai akhir juga sama kangeakes Iya Juara semua kan Hebat ini Nggak nyangka Nggak nangka Nggak nangka Nggak nangka Oke Untuk puasnya sih Enggak ya Tapi untuk Tapi untuk kayak Banggal lah sama diri sendiri Udah sampai seti detik itu Di titik Ya Harus disyukur juga Berarti ya Tapi lancar waktu jawab pertanyaan 10 besar lancar Cuma waktu 6 besar itu ada kesalahan teknis Dimana kita belum dikasih briefing dulu Karena kan per orangnya 40 detik Nah waktu kita dengar titit tit Itu langsung unitnya cepet-cepet jawab gitu loh Jadi Agar tidak kehebasan waktu Iya Aslinya per orang itu 45 detik Jadi kurang briefing gitu Oh gitu Makanya Semua 6 besar itu Agak Terugi Terugi Karena ada waktu itu ya Iya Dan setelah 6 besar Itu diumumkan juara kan Juara Itu Bisa cerita nggak Dari Yang diikut Yang juara itu Terakhir kan Pengumuman atau bagaimana Pengumuman terakhir Iya Kaget banget sih Kayak Duh Aku udah 2 besar tuh Habis ini Wah Kok kaget banget Terus Yuh nih Akias Eh Kanya Akias Yuh nih Dita Wah Ya ampun Ingat nenek Ingat Papa dulu Waktu sakit Sebelumnya Papa juga sakit Papa sakit Nenek meninggal Aku Kena Corona Mama juga sakit juga Tapi sudah sembuh lagi Sudah Waktu Kemarin Agustus Oke Setelah Memenangi Juara 1 Yune Bojonegoro Kedepan Kayak apa harapannya Harapnya Harapanku Untuk generasi muda ini Lebih Mencintai budaya lah Lebih sering-sering Kayak Hal kecil lah Seperti sering-sering Makai batik Terus Mencintai produk-produk Lokal Produk-produk lokal itu penting sih Sama Disini Loh Bujonegoro Ada Suatu Wisata Yang bagus Yang harus Dikunjungi Sudah Mengunjungi Kemana saja Sudah Mengunjungi Kayangan Api Terus Paduk Pacal Paduk Pacal Ya Udah sih itu aja Belum semuanya Belum wisata Belimbing Belimbing Sudah Terus Salakwedih Salakwedih Oke Untuk yang Jauh-jauh belum dulu Kembalin sudah Kembalin Belum TGP nanti Siap Siap Langsung langgas Oke Terima kasih Yune Dita Yang telah Berkunjung ke Rakesha TV Terima kasih Semoga Menginspirasi Para Pemuda Dan Memiliki Motivasi Para Pemuda Pesan terakhir Pesan terakhir Pesan terakhir Untuk Anak muda Kalau mau ikut Sebuah kompetisi Jangan pesimis Harus Pede Harus Berjuang Kita Tidak tahu Akhirnya Seperti apa Jadi Teruslah Tunjukkan Potensimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Rakesha TV Di Program Gunem Kali ini Saya punya Tamu yang baru saja Menang Kange Yune 2021 Nah Ini Kange 2021 Kenalan dulu Sama Pemirsa Perkenalkan Nama saya Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Yang beralaman di Desa Bakung Kecamatan Kanar Rumahnya Nganum Bakung Namanya Rakesha Akyas Akyas Ceritanya Gimana itu Kok Sampaian Ikut Kange Yune 2021 Bisa diceritakan Semisal Bagaimana 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 Nekat Ikut Tahap pertama Lolos Terus Tahap kedua Apa yang dipersiapkan Tahap kedua yang saya Persiapkan Ada tes bakat Jadi saya Sampai Sampai Ke Surabaya Beli gitar Sampai Buat belajar Nyanyi Sampai Gitar Untuk menunjukkan Bakat Terus Di Seleksi Kedua itu Tampil Nyanyi 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 apa Waktu itu Kebetulan saya Nyanyi lagunya Buana Lagu Pinarak Terus Para jurinya Komentar Setelah menampilkan Soal Bakat itu Karena itu Saya nyanyi Di panggung Pertama kali Untungnya Respon dari jurinya Juga Bagus Tapi memang bisa Gitar Bisa Selain Bakat gitar Apa saja Ya mungkin Kalau saya sendiri Juga pernah mengikuti Kayak Lomba-lomba Juga pernah Kayak catur Terus pencak silat Pencak silat Tapi yang saya Tampilkan Pas itu Nyanyi Sambil gitar Tinggi sana Hampir selalu Kau kecil saya Tinggi sana Berapa 186 100 Sempe kaget Karena kan Pas ngukur 178 Pas dukur disana 180 Tambah demi Tinggi Goro-goro-goro Gita Tambah tinggi Atau bagaimana itu Setelah Itu Seleksi tahap 2 Kan bakat Ketiga Seleksi ketiga Ketiga itu Berarti Yang pertama 2 Barakat 3 Langsung ke grand final Grand final Semana latihan-latihan Kayak opening Dance ceremony Oh itu Sudah Sudah ada tim yang menangani ya Sudah ada Menyangka Menyangka enggak Waktu ikut Kange Unit 2021 Bisa menang Awalnya Ada rasa optimis enggak Awalnya sih Cuma Expetasi ya Sampai Top 10 Top 6 Top 6 Gak tahunya kok malah Kok malah saya Kok tamah menang Padahal saya Yang kemarin teman-teman Yang malamnya itu ya Mempersiapkan Dari belajar Mempersiapkan jawabannya Saya malah Kurang mempersiapkan Saya pasang Untuk jawaban-jawabannya ya Berarti selama ini Persiapannya apa saja Persiapannya yuk Ini Pelatihan dikacau Public speaking-nya Public speaking-nya Semoga melhubungkan teman-teman Untuk Saya kasih Kayak Materi-materi Tentang pariwisatan budayaan Belajarnya itu Oh gitu Karantina ada enggak tahun ini Karantina Kemarin di Hotel MCM Ada Ada Berapa hari Satu hari Satu hari Itu ada Ada pembelajaran Pembelajaran Soal apa saja Ada materi public speaking Terus materi Beauty class Materi table mentor Pokoknya banyak sekali Oh disitu Dan baru kenal Peserta ya Atau sebelumnya sudah kenal Sebelumnya sudah lumayan akrab Dengan beberapa Beberapa saja ya Setelah di Karantina itu baru Akrab Selama ini Pasangannya siapa Kalau di Kan pasangan-pasangan itu ya Ini pasangannya siapa Kebetulan pasangannya saya sudah menang sejarah satu Sejarah satu Oh satu pasangan baru menang Oh begitu Dari awal sampai Dari awal sampai akhir Dari awal sampai akhir menang Oh keren Keren Waktu grand final Grand final itu kan Cukup menguras konsentrasi Ya Itu ya obo Triknya Sampen agar tidak terlihat grogi Tidak terlihat bahwa Sampen punya rasa percaya diri dan lain sebagainya Kayak apa itu Jadi tips saya itu Saya Pernah ya Dulu dikasih guru saya tips Agar tidak grogi Jadi lihat dulu penonton yang ada Mulai dari kiri sampai kanan Sret Kemudian tarik nafas Katakan pada diri kita Bahasanya kita itu mampu Bismillah Bismillah Terus Ya tetep grogi enggak? Ya agak mendingan Tetep grogi tapi Punya rasa percaya diri ya Kange siapa? Kange Kange Akyas Akyas jenir untuk buso Arab ya Kange Akyas Kange Akyas Setelah menang ini Sebenarnya Kedepannya Mau kayak gimana? Apakah ini Pencapaian akhir atau langkah awal? Untuk sampaian itu Selama kuliah ya? Kuliah semester? Semester 7 Semester 7 Apa? Kedepannya kayak apa? Kedepannya sih ingin Ini kan bukan Bukan akhir ya Ini bukan awal dari perjuangan yang Akan saya lalui Jadi Ini terus belajar dan belajar Yang terkait dengan Pariwisata Kebudayaan Untuk ke event yang Lebih tinggi lagi Event yang lebih tinggi lagi Semisal Raka Raki ya Ya tentu Pasangan Kange Yune ini Akan dibawa ke provinsi Itu Sudah persiapan atau Belum? Kalau untuk sekarang sih Lebih fokus ke Kange Yune dulu ya Kange Yune untuk Selama 2 tahun itu ya Iya 2 tahun ini Sudah mengunjungi Sudah mengunjungi Berapa lokasi wisata di Buzunegoro? Untuk Lokasi wisata di Buzunegoro Sudah banyak yang Saya kunjungi Mulai dari Atas Angin Kemudian Ada Paduk Berbuka yang ada di Kapas itu Ya Kapas Terus Apalagi ya Mungkin yang Kedewan Kalau itu belum Belum Mungkin kesana Apokat Wina Sudah pernah kesana Itu baru itu Belum itu Belum ya Coba kesana itu Pernah dipromosikan juga Oleh Bu Gubernur juga Setelah ikut Kange Yune ini kan Tentu banyak pengalaman Dan banyak Tentu Fun lah Siap enggak Untuk Menjalani Amanat Sebagai Kange 2021 Misal tugas-tugas Yang akan dilaksanakan Kan masih kuliah kan Kuliahnya di Surabaya Kalau ada tugas-tugas Khusus kan tentu Harus memilih lah Itu Siap enggak? Ya Kalau Kita kan sudah komitmen Dari awal Ikut mengikuti ini Kerangkaian pemilihan kan Mau enggak mau Siap enggak siap Kita harus pintar-pintar Manajemen waktunya kita Terkait dengan Kuliah Organisasi Dan juga Penugasan dari Kange Yune ini Semester berapa? Semester 7 Semester 7 Sudah Tahap? Sudah ini Sudah mulai mengerjakan Terkait judul skripsinya Judul skripsi Dan Lulus kan Setelah ini Setelah skripsi kan lulus Terus ada profesi satu tahun lagi Jurusannya apa? Perawat Oh perawat Perawas di Surabaya Dan tentu Membantu kan Event Kange Yune ini Membantu Profesi Samen di Perawat Kira-kira Membantu enggak? Membantu Semisal Kayak apa? Membantunya Diajari soal Public Speaking Di Perawat Ada enggak? Ada Jadi kan kita akan Diajari tentang komunikasi dengan pasien Saya disini kan Juga diajari Komunikasi terkait Public Speaking Dan lain-lain Jadi nantinya saya Harus bisa mengimplantasikan ilmu yang saya dapat disini Ketika saya sudah bekerja di rumah sakit Jadi impiannya memang mau bekerja di rumah sakit atau ya apa? Untuk saat ini sih belum ada pandangan Belum ada pandangan Oke Semester tujuh ya? Semester tujuh Semester tujuh Semester tujuh Sementar lagi akan lulus Ini pengalaman pertama atau sebelumnya pernah ikut event-event dalam kompetisi lain? Pernah ikut enggak? Untuk yang terkait event kedutaan ya ini baru pertama kali yang saya ikuti ya Untuk yang sebelumnya pernah ikuti lomba juga Lomba kayak Lomba azan Poster kesehatan Kemudian catur di petak silat Untuk yang kedutaan ini baru pertama kali lah Baru pertama kali ini Pengalaman yang baru Dan tentu temennya tambah kan? Tambah Apa yang mengesankan bagi sampean mengikuti Kangi Yune 2021 ini? Karena kondisinya beda kan? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan Kita tim itu biasanya karantina sampai tiga hari dua hari Kalau ini hanya satu hari karena untuk PPKM Kesannya apa? Pemilihan Kangi Yune dalam kondisi yang masih ada Covid Tentunya sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya ya Mungkin ini pengemasannya lebih kayak di sistem ada offline, ada online gitu Kemudian juga kayak yang dulu karantinya tiga hari, sekarang juga satu hari atau berapa gitu ya Ya mungkin pengalaman yang saya ketahui juga ini bagian dari adaptasi lah Karena tidak mungkin kalau kita tidak melaksanakan pemulihan ini di tahun ini Oke, wajib dilaksanakan Tugas pertama yang sudah dilakukan apa? Setelah menang menjadi Kangi 2021 tugas pertamanya apa? Belum ada tugas? Belum ada Dari berita bersenggul atau apa ya? Di wawancara sama yang unit kita juga Itu khusus ya? Sama dari kampus saya juga Tapi lewat telepon Oh lewat telepon Dan pemeriksa ini istimewa karena kita Rakesha TV Yang pertama melakukan podcast ya Pertama di Rakesha TV Pesannya untuk barangkali pemuda atau remaja atau remaja putri untuk tahun berikutnya Untuk ikut apa sih tip-tipnya untuk bisa memenangi Kangi Uni 2024 ya? 2023 2023 Oh iya 2023 Dua tahun sekali Mungkin tips dari saya sendiri sih ketika kalian memiliki keinginan ataupun ingin mengusahakan yang lebih Kalian harus ingat tiga hal Yang pertama yaitu kalian harus berusaha semaksimal mungkin Kemudian jangan lupa berdoa Karena usaha tanpa doa itu berarti kita itu sombong Tapi kalau doa tanpa usaha berarti itu kita umum kosong Setelah kita sudah melakukan keduanya itu Usaha dan doa Yang paling penting adalah tawakal Kita berpuasa diri pada Allah SWT Terkait dengan hasil yang akan ditentukan Sip Tipnya dari Kangi 2021 Semoga menginspirasi dan mempunyai semangat Terima kasih sudah hadir di Rakesha TV Semoga makin sukses ya Menjadi perawat dan menjalankan tugas Kangi 2021 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih